selamat berjumpa dengan channel guru cakap kali ini kita akan mempelajari profil tanah jenis-jenis tanah dan manfaat tanah profil tanah yang dimaksud dengan profil tanah disini yalah susunan atau lapisan tanah secara vertikal tanah mempunyai persebaran secara horizontal sehingga sifat-sifat tanah tersebut dapat berbeda-beda pada tiap tempat selain itu sifat-sifat tanah tanah secara vertikal juga bisa berbeda hal ini karena tanah mempunyai perlapisan-perlapisan kita perhatikan ini adalah gambar penampang profil tanah perlapisan tanah secara umum seperti berikut ini 1. lapisan tanah atas atau horizon A lapisan ini merupakan lapisan tanah teratas pada umumnya mengandung bahan organik karena merupakan tanah yang muda atau baru terbentuk sehingga masih banyak dipengaruhi oleh kondisi di atas permukaan tanah lapisan ini ditandai dengan adanya zone perakaran dan kegiatan jasad hidup tanah 2. lapisan tanah bawah atau horizon B lapisan ini juga mengandung bahan organik tetapi kurang dibandingkan dengan lapisan tanah atas lapisan ini merupakan zone pengendapan partikel tanah yang terjuci dari horizon A 3. regolit pada lapisan ini terdiri atas tanah yang sudah terbentuk tetapi masih menunjukkan ciri-ciri struktur batuan induk 4. bahan induk atau bedrock lapisan ini merupakan lapisan batuan induk yang masih padu 5. jenis-jenis tanah jenis tanah interaksi antara faktor-faktor pembentuk tanah akan menghasilkan tanah dengan sifat-sifat yang berbeda berdasarkan pada faktor pembentuk dan sifat tanah inilah beberapa ahli mengklasifikasikan tanah dengan klasifikasi yang berbeda jenis-jenis tanah itu antara lain A. tanah aluvial tanah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai Persebaran tanah aluvial di Indonesia terdapat di Pantai Timur Sumatera Pantai Utara Jawa Sepanjang Sungai Barito Sepanjang Sungai Mahakam Sepanjang Sungai Musi dan Sepanjang Bengawan Solo B. tanah Andusol yaitu tanah yang berasal dari abu gunung api Persebarannya terdapat di Sumatera Jawa Bali Lombok Halmahera dan Minasa C. tanah regosol yaitu tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api terdapat di Pengkulu Pantai Barat Sumatera Jawa Bali dan NTB D. tanah kapur yaitu tanah yang terjadi karena hasil pelapukan batuan kapur dan sifatnya tidak subur terdapat di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan E. tanah litosol yaitu tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna F. tanah argosol atau tanah gambut yaitu tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan jenis tanah ini berwarna hitam sampai coklat terdapat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua G. tanah grumusol yaitu tanah yang terbentuk dari material halus berlempung terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara H. tanah latosol yaitu tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium jenis tanah ini sering disebut tanah merah yang banyak dijumpai di daerah pegunungan tanahnya berwarna merah sampai kuning terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat manfaat tanah manfaatan tanah antara lain A. tempat tumbuh dan berkembangnya perangkaran B. penyedia kebutuhan primer tanaman yaitu air, udara, dan uncur-uncur hara C. penyedia kebutuhan sekunder tanaman yaitu jat-jat pemacu tumbuh misalnya hormon vitamin dan asam-asam organik antibiotik dan toksin, anti-hama, enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara D. sebagai habitat biota tanah baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman lahan potensial dan lahan kritis perbedaan lahan potensial dengan lahan kritis lahan potensial adalah lahan yang secara fisis, kimiawi, dan ekonomi cukup menguntungkan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sedangkan lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur pertanian yang baik Faktor penyebab terjadinya lahan kritis antara lain meluasnya lahan kritis atau degradasi lahan di permukaan bumi yaitu akibat proses alam dan perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan Faktor penyebab kritis sebagai akibat proses alam yaitu 1. Erosi, 2. Tanah Longsor, 3. Penjucian Tanah Sedangkan faktor penyebab kritis sebagai akibat perilaku manusia Misalnya, 1. Perusakan hutan, 2. Pertanian sistem meladang berpindah, 3. Kegiatan pertambangan terbuka, dan 4. Sistem pertanian di pegunungan yang tidak menggunakan terasering atau senggedan Dampak degradasi lahan terhadap kehidupan 1. Akibat proses erosi yang merupakan penyebab lahan tanah menjadi tidak subur karena lapisan topsoil hilang 2. Produktivitas pertanian menurun sehingga pendapatan petani berkurang 3. Terjadi banjir 4. Menurunnya kemampuan lahan untuk menyerap air tanah 5. Terganggunya ekosistem makhluk hidup Upaya penanggulangan kerusakan tanah Demi mempertahankan kelangsungan hidup kita, sudah saatnya tindakan penyelamatan lingkungan kita lakukan Berikut ini contoh tindakan dalam menanggulangi beberapa kerusakan tanah A. Mengendalikan erosi Usaha untuk mencegah atau mengurangi erosi dilakukan dengan mengendalikan faktor-faktor penyebab erosi Banyaknya tanah yang tererosi ditentukan oleh faktor curah hujan, erodibilitas tanah, kemiringan dan panjang lereng, tanaman penutup, pengelolaan lahan, serta praktik konservasi Dengan mengendalikan faktor-faktor penyebab erosi tersebut, maka erosi tanah dapat dicegah atau dikurangi Dari seluruh faktor erosi, curah hujan merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia Sejang faktor erosi lainnya dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manusia Seperti mengurangi panjang dan kemiringan lereng, menanami lahan dengan tanaman penutup, dan melakukan pengelolaan lahan Kegiatan tersebut merupakan bagian dari praktik konservasi B. Mengawetkan tanah Tanah dapat mengalami penurunan kesuburan sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya tanaman Erosi tanah menyebabkan tingkat kesuburan tanah menurun Untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah, maka perlu usaha pengawetan atau konservasi Cara pengawetan tanah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua Yaitu dengan metode vegetatif dan metode mekanik A. Metode vegetatif 1. Penanaman tanaman secara berjalur tegak lurus terhadap arah aliran Atau disebut strip cropping 2. Penanaman tanaman secara berjalur sejajar garis kontur Atau disebut kontur strip cropping Cara penanaman ini bertujuan untuk mengurangi atau menahan kecepatan aliran air Dan menahan partikel-partikel tanah yang terangkut aliran air 3. Penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras atau buffering 4. Penanaman tanaman secara permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin Atau disebut wine brick B. Metode mekanik 1. Pengelahan lahan sejajar garis kontur Atau kontur tillage Pengelahan lahan dengan cara ini bertujuan untuk membuat pola rungga-rungga tanah Sejajar kontur dan membentuk igir-igir kecil yang dapat memperlambat aliran air Dan memperbesar infiltrasi air 2. Penterasan lahan miring atau terasering Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng Dan memperkecil kemiringan lereng Sehingga dapat memperlambat aliran air 3. Pembuatan pematang atau guludan Dan saluran air secara sejajar garis kontur Pembuatan pematang bertujuan untuk menahan aliran air 4. Pembuatan cek dam Pembuatan cek dam bertujuan untuk membendung aliran air yang melewati parit-parit Sehingga material tanah hasil erosi yang terangkut aliran tertahan dan terendapkan Adanya cek dam, maka parit-parit erosi lama-kelamaan mengalami penjangkalan Erosi tanah dapat dikendalikan, lapisan tanah menebal, dan produktivitas tanah meningkat 5. Rangkuman Pedosfer merupakan kulit terluar litosfer yang terdiri atas tanah dan batuan induk pembentuk tanah Proses pembentukan tanah diawali dari pelabukan batuan, baik pelabukan fisik maupun pelabukan kimia Dari proses pelabukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya Tanah terbentuk atas pengaruh faktor-faktor tertentu Faktor-faktor pembentukan tanah itu meliputi iklim, organisme, bahan induk, topografi atau relief, dan waktu Upaya penanggulangan kerusakan tanah diantaranya mengendalikan erosi, mengawetkan tanah Cara pengawetan tanah secara garis besar dapat dibudarkan menjadi dua Yaitu dengan metode vegetatif dan metode mekanik Demikian, terima kasih, sampai jumpa